Di video ini latihan kita adalah mengurutkan animasi pada port point, dan hasil akhirnya nanti seperti ini. Yuk kau bisa jelangkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita duplikat gambar ini, kemudian kita ubah rotasinya di tab menu format, pilih rotate, kemudian pilih rotate rate 90 derajat, kemudian pilih rotate kembali, pilih flip vertical. Kemudian posisikan gambarnya di luar slide seperti ini. Nah sekarang kita akan memberikan animasi kedua gambar ini. Kita mulai dari gambar pertama, di klik, lalu ketip menu animation, kemudian klik pada tombol ini untuk memunculkan semua kategori animasi. Kategori animasi yang akan kita gunakan, yaitu mode motion path. Kemudian animasinya, kita gunakan right. Diklik, kemudian ok. Nah sekarang kita akan mengatur posisi animasinya. Klik pada titik ini untuk mengatur posisi animasi, atur ke posisi pas sudut slide seperti ini. Kemudian stop animasinya, dari on click, ubah menjadi with previous. Sekarang gambar yang kedua, munculkan semua kategori animasi, lalu mode motion path, animasinya kita gunakan left, kemudian ok. Dan kita akan mengatur posisi animasinya, klik pada titik ini, kemudian atur pas di sudut slide. Kemudian start animasinya, dari on click, ubah menjadi with previous. Nah sampai di sini kita tes dulu, tekan tombol F5 di keyboard. Nah seperti ini. Nah langkah selanjutnya, kita akan menambahkan beberapa objek ke dalam slide. Ketik menu insert, pilih picture. Di sini saya sudah menyediakan gambarnya, gambar cincin, kemudian insert. Kemudian kita atur ukurannya. Saya posisikan di sini. Lalu kita akan menambahkan text box. Ketik menu insert, pilih text box, kemudian kita tambahkan text. kemudian kita akan mengubah warna testnya. Kita akan mengambil sempo warna dari gambar cincin ini. Tambahkan text box kembali. Di sini nama yang akan menikah. Nah sekarang kedua text box ini kita blok. Kita akan melakukan grouping. Blok seperti ini. Lalu ctrl G untuk menggrup objek pada powerpoint. Hal yang sama akan kita lakukan pada pengantin wanita di blok. Kemudian ctrl G di keyboard. Nah sekarang kedua text box ini menyatu. Supaya lebih mudah nanti pada saat pemberian animasi. Nah selanjutnya kita akan memberikan animasi semua objek yang ada di dalam slide. Untuk gambar cincin ini dan text wedding ini. Ini kita blok seperti ini. Kita memberikan animasi yang sama. Ketik menu animation. Lalu kategori animasinya adalah entrance. Kita menggunakan animasi zoom. Kemudian pada bagian start. Pilih after previews. Supaya animasinya berurutan setelah muncul gambar sudut ini. Nah untuk read one. Diklik. Kita berikan animasi. Kategori animasi yang sama yaitu entrance. Dan animasinya adalah play in. Lalu kita akan mengubah arah animasinya. Effect option. Pilih from left. Pada bagian start. Pilih after previews. Kemudian simbol done. Masih kategori animasi yang sama yaitu entrance. Animasinya pilih fit. Kemudian startnya. After previews. Kirin. Kita akan memberikan animasi. Kategori animasi yang sama masih entrance. Kemudian animasinya play in. Kemudian arah animasinya kita ubah from right. Jangan lupa pada bagian startnya. Dari all click. Kita ubah menjadi after previews. Oke sampai disini bisa dijelangkan. Tekan tombol F5 di keyboard. Oke seperti ini. Sekarang kita sudah menempatkan hasil di slide pertama. Sekarang kita masuk di slide kedua. Klik kanan pada area ini. Lalu duplicate slide. Semua isi dari slide kedua. Ini kita hapus. Ini biarkan seperti ini. Kita masih butuh. Lalu kita akan menambahkan text ke tab menu insert. Lalu text box. Isinya. Nah ini akan kita berikan animasi. Diklik. Kemudian ke tab menu animation. Lalu kita munculkan kategori animasinya. Kita menggunakan animasi kategori entrance. Animasinya adalah zoom. Kemudian start animasinya. Dari all click. Kita ubah menjadi after previews. Nah saya dilangkan untuk slide kedua. Klik tombol slide show. Seperti ini. Oke. Sekarang kita akan menambahkan satu animasi. Yaitu animasi exit. Pada text bismillahirrahmanirrahim. Diklik. Kita akan menambahkan animasi. Pada tip menu animation. Pilih add animation. Untuk menambahkan lebih dari satu animasi. Dalam satu object. Kategori animasinya. Yaitu exit. Kemudian animasinya zoom. Jangan lupa startnya. Dari on click. Ubah menjadi after previews. Sampai disini saya dilangkan untuk slide kedua. Ya. Ini agak cepat. Untuk animasi exitnya. Untuk animasi exit. Kita tampilkan dulu panel animasinya. Klik tombol animation pane. Text bismillahirrahmanirrahim. Posisi animasinya paling bawah. Kita tambahkan delay. Klik combo box. Pilih timing. Kemudian delaynya. Kita tambahkan. Dua detik. Kemudian. Oke. Kan saya jelankan. Iya. Oke. Sekarang kita akan menambahkan teks di slide kedua. Ya. Teksnya seperti ini. Jadi ini hanya sample text. Teman-teman bisa ganti kata-kata ini. Supaya lebih bagus lagi. Ini hanya sebagai contoh yang saya gunakan untuk mengurutkan animasi pada PowerPoint. Sekarang kita akan tambahkan animasi untuk teks ini. Ketip menu animation. Munculkan kategori animasinya. Kita akan menggunakan animasi dengan kategori entrance. Sekarang klik more entrance effect. Kemudian di sini kita akan menggunakan animasi credit. Diklik kemudian OK. Jangan lupa startnya. Dari om klik ubah menjadi after reviews. Oke. Sekarang kita jelankan untuk slide kedua. Seperti ini. Kedua. Lalu masuk animasi credit. Oke. Oke. Sekarang untuk slide kedua. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Sekarang kita masuk ke slide ketiga. Klik kanan pada area ini. Lalu duplikat slide. Lalu kita hapus isi dari slide ketiga. Untuk kedua gambar sudut ini dibiarkan seperti ini. Kita masih butuh. Ini saya close untuk sementara. Kita akan menampakkan objek. Ketik meninsert. Picture. Kita menggunakan bingkeng nama undangan. Ini lalu ini di duplikat. Kemudian saya ubah. Click vertical. Tambahkan nama yang akan menikah. Ketik meninsert. Lalu text box. Oke. Nah sebelum memberikan animasi. Kita akan melakukan grouping dulu. Untuk nama Ridwan dan nama panggilan Ridwan. Ini bisa di block. Lalu kita group. Klik kanan. Ini group. Atau ctrl key di keyboard sama ya. Klik kanan. Group. Nah sekarang kita akan memberikan animasi untuk gambar. Ya bingkeng nama ini. Lalu ketip menu animation. Animasinya kategori entrance. Kita gunakan fly in. Lalu efek option. Kita ubah arah animasinya. From top. Kemudian start animasinya. Jangan lupa kita ubah menjadi after previous. Lalu bingkeng yang kedua. Animasinya sama. Fly in. Efek option. From bottom. Kemudian startnya. Pilih white refuse. Bersamaan dengan animasi bingkeng yang pertama. Nah sekarang untuk nama laki-laki. Kita akan memberikan animasi. Kategori animasinya. Entrance. Kita menggunakan zoom. Lalu startnya. After previous. Dan feed. Kemudian start animasinya. After previous. Lalu objek cincin ini. Play in. Arah animasinya. From top. From top. From top. Ya. Nah teman-teman bisa menggunakan animasinya lainnya. Lalu untuk nama perempuan. Animasinya sama. Yaitu zoom. Kemudian startnya. Pilih after previous. Sekarang kita jelangkan untuk slide yang ketiga. Klik tombol slide show. Nama perempuan tidak muncul. Sekarang kita cek. Animasi cincin ini. Startnya adalah after previous. Nah sekarang kita jelangkan untuk slide ketiga. Nah seperti ini. Oke. Lanjut. Kita duplikat slide kembali. Klik kanan pada slide ketiga. Lalu duplikat slide. Kemudian kita hapus semua isi dari slide keempat. Sisakan dua gambar yang berada pada sudut slide. Kita masih butuhkan. Kemudian disini kita insert text. Nah sekarang ini saya blok. Cara akademikanya. Kita blok. Kemudian kita grup. Ctrl G di keyboard. Begitu pula dengan acara resepsi di blok. Kemudian Ctrl G di keyboard. Untuk melakukan grup. Sekarang kita akan memberikan animasi semua objek yang ada di dalam. Slides. Kedua objek ini kita blok. Seperti ini. Kita akan memberikan animasi yang sama. Ketik menu animation. Lalu kategorinya entrance. Pilih zoom. Kemudian startnya. Ini jangan lupa. After previous. Lalu akademika. Animasinya. Play in. Effect option. From left. Startnya. Kemudian startnya. Ini jangan lupa. After previous. Lalu ini kita akan memberikan animasi. Startnya. After previous. Lalu acara resepsi. Animasi yang sama. Click in. Lalu effect option. From right. Startnya. After previous. Okay. Kita dilakukan untuk slide keempat. Nah. Tinggal kita atur posisinya. Nah sekarang slide keempat sudah selesai. Kita masuk ke slide kelima. Atau slide terakhir. Kita akan duplikat slide. Klik kanan. Lalu duplikat slide. Nah sekarang semua isi dari slide kelima. Ini kita block. Kemudian kita hapus. Kita akan menambahkan gambar. Ketip menu insert. Lalu putih. Kita akan menambahkan gambar. Ya sekali lagi ini hanya merupakan sampel teks. Yang saya angkat sebagai bahan untuk mengurutkan animasi pada powerpoint. Jadi teman-teman bisa ganti teks ini. Yang lebih bagus lagi. Nah sekarang kita akan menambahkan shapes. Di slide kelima. Ketip menu insert. Lalu pilih shapes. Kita menggunakan rectangle. Tarik seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya. Hilangkan garisnya. Note line. Kemudian ini kita posisikan perlihantas di luar slide. Oke seperti ini. Kemudian kita akan memberikan animasi pada shapes ini. Ketip menu animation. Lalu animation akan kita gunakan kategori mode. motion path. Kemudian animasinya down. Tinggal kita atur. Pas di slide. Dan jangan lupa startnya. Startnya adalah wait refuse. Sekarang kita jalankan untuk slide kelima. Nah seperti ini. Nah tinggal kita ubah kecepatannya. Animation pen. Lalu combo box. Pilih effect option. Nah pada bagian ini. Coba kita geser. ke kanan seperti ini. Nah lalu semua text yang ada dalam slide ini. Saya block. Kemudian ubah menjadi text warna putih. Nah langkah selanjutnya semua objek yang ada dalam slide di globe. Lalu klik kanan. Kemudian bring to phone. Kemudian pilih bring to phone. Oke. Ini bisa kita tambahkan animasi. Play in. Effect option. Kemudian from top. Start animasinya. After previews. Lalu yang dibawa. Play in. Effect option. From bottom. Kemudian startnya. With previews. Bersamaan dengan objek yang pertama. Yang ada pada slide kelima. Sekarang kita jalankan. Tinggal cincin ini. Kita berikan animasi. Startnya after previews. Oke. Nah selanjutnya. Kembali ke slide pertama. Kita akan menambahkan animasi exit. Pada gambar sudut ini. Atau gambar bunga ini. Kita mulai dari gambar yang pertama. Lalu ketik menu animation. Lalu klik tombol add animation. Untuk menambahkan lebih dari satu animasi dalam satu objek. Kemudian kategori animasinya. Exit. Pilih layout. Kemudian kita ubah arah animasinya. Effect option. Kemudian tutup live. Startnya. After previews. Sekarang kita munculkan panel animasinya dulu. Klik animation fan. Nah sekarang urutan animasi exit ini berada di urutan paling bawah. Untuk objek yang pertama. Sekarang yang kedua. Add animation. Kita tambahkan animasi exit. Lalu play out. Lalu play out. Effect option. Kita ubah menjadi to bottom right. Kemudian startnya. Wait previews. Play bersamaan keluar dari animasi exit yang ada pada gambar pertama. Nah untuk slide kedua sama yang kita lakukan pada slide pertama. Kita mulai dari gambar pertama dulu. Add animation. Lalu fly out. Ubah efek keluar animasinya. Tutup. Left. Kemudian startnya. After previews. Lalu gambar yang kedua. Lalu gambar yang kedua. Add animation. Kategori animasi exit. Fly out. Lalu R animasinya. To bottom right. Kemudian startnya. Wait previews. Slide ketiga. Hal yang sama yang akan kita lakukan di slide satu dan dua. Klik gambar pertama. Add animation. Animasi kategori exit. Fly out. Effect option. To top left. Kemudian startnya. After previews. Gambar yang kedua. Add animation. Exit. Fly out. Kemudian effect option. To bottom right. Startnya. With previews. Slide keempat. Hal yang sama kita lakukan di slide sebelumnya. Gambar pertama. Add animation. Animasi kategori exit. Fly out. Effect option. Kemudian kemudian. Kemudian. To top left. Startnya. After previews. Gambar kedua. Add animation. Fly out. Startnya. White. Previews. Nah sekarang kita jalankan. Tekan tombol F5 di keyboard. Kita mulai jalankan dari slide pertama sampai slide kelima. Oke ini slide pertama. Jika kita ingin perpindahan slide-nya dilakukan secara otomatis tanpa menekan tombol di keyboard pada bagian tip new transition lepas checklist pada bagian on most click pada setiap slide. Nah dalam contoh kasus ini kita bisa blok slide pertama sampai di slide keempat. Kemudian lepas checklist pada bagian on most click. Kemudian checklist pada bagian after. Lalu tentukan durasi perpindahan slide-nya. Misalnya 2 detik. Nah untuk slide kelima ini biarkan. Sekarang kita jalankan. Tekan tombol F5 di keyboard. Nah ini slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Dan slide kelima. Nah langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memberikan efek transisi di setiap slide. Klik slide pertama. Lalu tekan dan tahan tombol shift di keyboard. Kemudian klik slide kelima. Ini untuk memblok semua slide. Lalu ketip menu transition. Kemudian efek transisinya kita menggunakan push. Nah langkah selanjutnya kita akan memberikan audio. Ketip menu insert. Lalu pilih audio. Kemudian pilih audio on my PC. Kemudian kita tentukan audio yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan audionya tinggal di klik. Kemudian pilih insert. Sekarang tarik icon audio ini kita posisikan di sini. Kemudian pada bagian playback. Pada bagian start. Pilih automatical. Lalu checklist pada bagian play across slide. Dan checklist juga pada bagian hide during show. Supaya icon audionya tidak muncul ketika slide-nya dijalankan. Dan klik pada play in background. Nah langkah terakhir kita akan menyimpan dalam bentuk video. Ketip menu file. Lalu pilih export. Kemudian pilih create video. Lalu pilih create video. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanannya. Saya menyimpannya di desktop. Kemudian nama filenya saya ganti mengurutkan animasi. Lalu klik tombol set. Sampai kita tunggu proses penyimpanan file-nya. Oke sudah selesai. Ini jangan lupa di save. Klik take menu file. Lalu save. Nah ini saya close. Nah ini mengurutkan animasi. Nah sekarang ini sudah dalam bentuk video. Ini tinggal di klik. Lalu open. Pada saatnya kita pernah inginkan. Nah ini mundur. Sampai mencambal. Nah ini untuk masuk, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton